Jadi togot yang melampaui batas itu banyak. Waru'usuhum, tokoh-tokohnya, ini tokohnya maksudnya ini berdasarkan penelitian dan kajian. Jadi kalau diperiksa, pokoknya memang pada khamsa, pada lima ini. Yang pertama adalah, iblis la'anakullah. Iblis, semoga Allah melaanatnya. La'anat itu artinya, at-tart min rahmatillah. Dia usir, dia rahmat Allah. Karena memang dia sudah dilaanat, iblis. Akhirnya iblis ini setiap kali disebut, maka ditambah doa untuknya. Allah melaanatnya. Ini iblis, syaitan, al-rajim, pokoknya yang paling besar, tokohnya yang paling besar. Dia melampaui batasnya di perintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dan dia yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Karena itu dikatakan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budis syaitan, innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku telah ambil janji dari kalian, wahai anak Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Dia adalah musuh nyata. Jadi dia ini memang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Selain daripada dia kafir, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.